Seorang pria obesitas berbobot 200 kg atau 2 kuintal, dievakuasi dari lantai 2 ruko di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pria bernama Sumarlan ini sudah 3 tahun tak bisa berjalan. Petugas pemadam kebakaran, seperti dikutip Tribun Jabar dari Tribun Jakarta, sempat terkendala lokasi yang sempit dan banyaknya barang di lokasi. Sumarlan dievakuasi petugas damkar dari lantai 2 sebuah ruko yang dijadikan tempat konveksi di Jalan Soekarjo Wiriopranoto Gambir, Jakarta Pusat. Petugas mengevakuasi Sumarlan karena dia tak bisa berjalan dan hanya mampu berbaring di dalam kamar selama 3 tahun, proses evakuasi berlangsung dramatis karena sempitnya akses keluar ruko dan banyaknya alat konveksi. Petugas pemadam kebakaran bahkan harus memotong pintu dan tangga besi ruko, untuk memudahkan evakuasi pria berbobot 200 kg ini, sempat kesulitan, petugas akhirnya bisa menurunkan Sumarlan dari lantai 2 ruko, pria ini kemudian dibawa pihak keluarga untuk kembali ke kampung halamannya di Purwodadi, dengan menggunakan mobil pribadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!